selamat datang di channel versi bespot channel yang akan membahas berita versi bandung jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan like, share dan subscribe dukung channel ini agar terus berkembang berita versi terbaru, berita satu jadwal terbaru versi bandung vs dewa united pekan 31 liga 1-2022-2023 ada sinyal bahaya di lini belakang, bobotoh terkejut jadwal versi bandung berikutnya yaitu menjamu dewa united pada pekan ke 31 liga 1-2022-2023 pertandingan versi bandung vs dewa united itu tepatnya akan berlangsung di stadion pakansari pada senin tanggal 20 maret tahun 2023 laga ini akan menjadi laga ke enam terakhir versi bandung di sisa musim ini versi bandung harus berjuang mati-matian untuk bisa mempertahankan posisinya sebagai runner up dalam enam laga tersisa pasalnya harapan versi bandung untuk bisa menjadi juara liga 1 menyalip PSM Makassar sudah semakin tipis dan sulit digapai namun dalam beberapa pertandingan terakhir persik bandung mengalami penurunan performa persik dikalahkan dua kali berturut-turut oleh klub papan bawah barito putera dan persik kediri terakhir, persik bandung juga harus puas ditahan imbang oleh persebaya Surabaya pada pekan ke 30, senin tanggal 13 maret tahun 2023 lalu akibatnya persik bandung hanya mampu menambah satu poin dari tiga pertandingan terakhir dengan total raihan 53 poin usaha persik bandung untuk mempertahankan posisinya ini juga dibayang-bayangi oleh Persija Jakarta yang hanya terpaut dua poin di bawahnya selain itu, ada juga sinyal bahaya bagi persik bandung yang berusaha menuntaskan sisa laga ini dengan kemenangan pasalnya, persik bandung terancam ditinggalkan oleh back tanggungnya daisuke sato yang dipanggil oleh timnas filipina nama daisuke sato kini masuk dalam squad filipina yang dipanggil untuk ngelakoni duel tipa matchday squad list the askals dirilis melalui kanal instagram rtskals selasa tanggal 14 maret tahun 2023 nama daisuke sato tertera dalam unggahan tersebut yang membuatnya harus segera pulang membela timnas filipina mau tak mau, daisuke sato memang wajib pulang lantaran fifa matchday tak perlu izin dari klub untuk meminjam pemain mereka diketahui, filipina akan menggelar duel fifa matchday akhir maret ini tepatnya pada tanggal 24 maret tahun 2023 melawan kuwait dan pada tanggal 28 maret tahun 2023 akan menghadapi yordania namun belum diketahui pasti kapan daisuke sato akan terbang ke negara asalnya itu untuk mengikuti latihan jika daisuke sato pergi ke filipina pekan ini kemungkinan ia akan absen di pertandingan melawan dewa united nanti hal ini menjadi sinyal bahaya sebab daisuke sato hampir tak pernah absen menjadi starter luis nila di liga satu musim ini kecuali saat dirinya mendapatkan sanksi akumulasi kartu perannya di lini belakang dan terkadang berganti ke sisi sayap kiri berjalan apik bahkan sato sempat menyumbangkan satu gol untuk versik bandung versik bandung wajib menyapu bersih semua enam laga sisa dengan kemenangan jika ingin membuka harapannya untuk mengejar PSM Makassar di puncak klasemen dengan ketambahan 18 poin dari enam kemenangan maka versik akan memperoleh 71 poin maung bandung bakal menyegel gelar juara jika PSM Makassar terpeleset dalam empat laga sisa mereka namun hal itu tentu tidak akan didapatkan dengan mudah karena versik bandung masih harus menghadapi enam laga sisa berikut adalah jadwal versik bandung dalam enam laga sisa di liga satu 2022-2023 pekan ke-18 jadwal tunda Jumat tanggal 24 Maret tahun 2023 pukul 20 30 waktu Indonesia Barat Persik Bandung PS Bayangkara FC pekan ke-28 jadwal tunda Jumat tanggal 31 Maret tahun 2023 13 Persiji Jakarta vs persik Bandung Pekan ke-31 Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat persik Bandung pes Dewa United pekan ke-32 Senin tanggal 3 April tahun 2023 pukul 20 30 waktu Indonesia Asia Barat Persib Bandung vs Persis berita dua baru dua setengah bulan di Persebaya Z Valente diincar Persib Bandung Persebaya sukses memperpanjang kontrak Soyamamoto dengan opsi perpanjangan di musim berikutnya tanggal 15 Maret tahun 2023 Bajo Ijo juga berupaya mengamankan posisi gelandang kreatif asal Portugal Z Valente yang sudah ngeklop dengan skuad Aji Santoso Z Valente didatangkan ke dari PSS Sleman di awal 2023 latihan perdananya digelar tanggal 6 Januari baru dua setengah bulan dan bermain 10 kali untuk Persebaya statistiknya sangat oke mencetak tiga gol dan lima asis di posisi playmaker selama 10 pertandingan itu ia hanya sekali mendapat kartu kuning dan tidak pernah mendapat kartu merah sempat ada yang meragukan kualitasnya sebab Z didatangkan dari PSS Sleman yang saat itu ada di papan bawah namun pelatih Aji Santoso tahu betul kualitas pemain kelahiran tanggal 14 Mei tahun 1994 itu Z membuktikan kualitasnya sama seperti kisah Leo Lelis yang didatangkan dari tim degradasi Persiraja Banda Aceh bersama Persebaya, Lelis menjadi salah satu defender terbaik di BRI Liga 1 sayangnya perpanjangan kontrak Z belum bisa dibarengkan dengan Soya Mamot